Intro Wih, gocekannya yahut banget Bola diobor Yuk, terbang Waduh, bolanya kena domba ini teman Eh, ini kan domba garut Tuh, lihat, nyeruduk-nyeruduk melulu bawaannya Aduh, gimana ini? Gimana mau ngambil bolanya coba kalau begini? Beli aja deh bola yang baru, yuk! Wah, kamu berani banget Awas ya, hati-hati Aduh, tanda deg-degan nih Ya, 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 ya Akhirnya bisa diambil juga bolanya Syukurlah Teman di rumah semuanya pasti sudah tahu dong Kalau domba garut terkenal akan tanduknya yang super besar ini Bahkan ada perlombaan aduk ketangkasan Yang digelar rutin tiap minggunya Tapi Kalian tahu nggak Seberapa besar sih kekuatan tanduk sobat otan yang satu ini? Nah, untuk mengetahuinya Otan mau bikin uji coba nih Uji cobanya pakai genteng ini Kita lihat berapa banyak genteng sih yang bisa dipecahkan oleh si domba ini Mari kita lihat Ingat ya teman Jangan coba adegan ini di rumah Karena sangat berbahaya Otan sendiri aja nggak berani Harus sama pawang domba garutnya Wow, satu genteng berhasil dipecahkan Masih terlalu mudah ya sepertinya Coba kalau kita tambah lagi jadi tiga lapis Hmm, kira-kira si tanduk baja ini masih sangkup nggak ya? Wow, benar-benar tanduk baja ya Tiga lapis genteng berhasil dipecahkan oleh serudukan domba ini Luar biasa Sekarang semuanya setuju ya Kalau tanduk domba garut ini kita juluki si tanduk baja Nah sekarang coba kita bandingkan dengan guru karate bersabuk hitam ini Seperti kalian ketahui Sabuk hitam adalah tingkatan tertinggi di bela diri asal Jepang ini Pamannya pemanasan dulu kayaknya Wah, paman ini tanpa kesulitan memecahkan gentengnya satu demi satu Sekarang tiga genteng sekaligus Kita lihat, bisa pecah nggak ya gentengnya? Wow, amazing Gentengnya langsung pecah semua Coba kita lihat dalam gerakan lamban Luar biasa Berarti sah-sah aja dong kalau tan bilang Kekuatan serudukan domba garut setara dengan karateka bersabuk hitam Ya kan teman? Wah, 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 wah Domba garutnya lagi treadmill tuh teman Ternyata zaman sekarang domba pun bisa treadmill ya Benar-benar domba zaman now Biar langsing terus ya sob Fasilitas treadmill ini banyak gunanya loh teman Selain untuk stamina Juga untuk menjaga agar dombanya tetap sehat Domba yang selalu bergerak Memang cenderung lebih sehat Dibanding yang hanya diam dikandang Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman Tetap saksikan si Otan Setiap Senin sampai Jumat Pukul 1 siang Hanya di Trans7 Sampai jumpa Terima kasih telah menonton